Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pesona ketemu lagi bareng saya disini di channel youtube pesona universal dan kali ini saya kedatangan satu buah televisi LED dengan merek sub dengan kerusakan seperti itu ya gambar hanya tinggal 1 per 4 ya jadi 1 per 3 nya gambarnya hilang atau menghitam kira-kira apa yang kerusakan dari TV ini simak video saya sampai dengan selesai ini di alaman TV nya sudah saya buka dan untuk kerusakan seperti ini kita fokus ke bagian tikon saja ya kita ukur tegangan beberapa tikon disini tetapi jika panel ini menggunakan kof kupingan kita akan ukur di kof kupingan ya jadi kita akan buka terlebih dahulu panelnya sampai nanti terlihat kupingan di sebelah kira atau sebelah kanan dari panel TV LED ini ini dia panelnya sudah saya buka dan benar dukaan saya TV sub ini ada kupingan ya tegak buah di samping sini kupingan adalah kof yang ada ais nya ya yang nanti berfungsi untuk menghubungkan antar bagian panel ini ya jadi tebakan saya adalah yang bagian atas ini masih bagus dan yang kedua ini adalah tegangannya hilang jadi untuk memastikan benar atau tidaknya tegangannya hilang kita cari tegangan tertinggi di kof ini ya yang biasanya 32 volt saya menggunakan volt DC ya dan sekali karena otomatis jadi kita taruh aja di volt DC ya prof min nya kita taruh di body ya atau di ground seperti ini saja dan prof warna merah seperti ini kita cari ke tikon ya cari tegangan yang cari tegangan yang ada dari panel 32 volt biasanya atau tegangan tertinggi saya menggunakan ujungnya jarum yang lancip ya biar nanti bisa melukai kof ini karena dilapisi dengan isolatif atau jika tidak bisa dikerik ya tapi hati-hati karena kofnya sangat tipis rawan rosak jadi saya menggunakan jarum saja yang ujungnya tajam ya jadi kita akan ukur tegangan di tikon yang ini ya biasanya di pin disini banyak pin-pin nya ya kita ambil pin yang paling atas terlebih dahulu dan terukur ya 32 volt ini 32 volt dan kita ukur kupingan yang sebelah ini lagi dengan pin yang sama ya yang paling atas kita ukur kita lukai dikit ya kita paksa tancapkan dan terukur hanya 3,5 volt seharusnya 32 volt ya dan yang satu lagi kof yang satu lagi seharusnya juga 32 volt kita ukur lagi yang paling atas kita tancapkan dengan jarum biar terluka dan sama ya drop juga hanya terukur 3,8 volt jadi langkahnya kita akan suntik tegangan yang kof ini yang ini atau kita salah satu coba terlebih dahulu ya kof yang ini kita suntik tegangan dari kof yang bagian atas ini ya caranya kita jumper saja dari atas ini ke sini ya dengan menggunakan kabel yang sangat tipis kalau ada kawat email ya yang paling tipis saya akan cari terlebih dahulu dan saya tidak punya kawat email yang tipis ya tapi saya punya bekas trapo switching ini yang agak lumayan gede ya kabelnya saya menggunakan kawat email ini ya bekas trapo switching dan akan saya kupas terlebih dahulu ya dan langkah pertama akan saya kasih timah terlebih dahulu disini ya kita matikan terlebih dahulu tv nya dan kita sedikit kerik ya untuk melukai nanti agar supaya timahnya bisa lengket di pin yang paling atas disini kita kasih timah sedikit ya di pin paling atas tempat pin kita mengukur 32 volt tadi ya lengket ya untuk pin pertama dan kita lanjut ke pin yang kof selanjutnya ya yang disini yang disini kita kerik juga sedikit cuman hati-hati ya jangan sampai putus dan kita tambahkan timah lagi juga sudah dan langkah selanjutnya kita jumper ya atau kita pasang kabel yang sangat tipis dengan menggunakan kawat email yang super tipis tapi kebetulan yang saya ini agak lumayan besar ya karena bekas trapo switching jika sobat pesona punya yang lebih tipis tidak masalah ya karena hanya menggunakan arus yang sangat kecil jadi tidak masalah ya kita menggunakan kawat yang sangat tipis dan kita solder di pin yang sini ya yang ada tegangan 32 volt tadi jika salah satu ujungnya sudah menempel atau lengket kita kembali ke sisi ujung yang lain ya jangan lupa ujung kabelnya dikerik terlebih dahulu ya karena kabel ini dilapisi dengan isolatif dan setelah tersambung ya atau sudah kita jempor antara cop 1 dengan cop 2 saatnya kita uji coba ya penyalakan tv-nya lagi dan stacker sudah saya tancapkan kita lihat hasilnya ya dan ternyata sudah kebuka full ya ternyata yang disini tidak perlu jempor ya kita akan ukur ulang yang di bagian ujung ini apakah sudah ada 32 volt ya kita ukur disini dan kita lihat yang disini ya di cop nomor 3 dan ternyata sudah hadir ya berarti cukup satu cop ini yang kita jemper ya dan karena kabelnya ini terlalu panjang akan saya pendekkan lagi ya sepanjang ini saja sampai cop disini ya dan kita akan coba potong disini kalau dipotong nanti pasti gambarnya akan kembali hanya seper tiga ya kita potong disini dan ternyata langsung berhenti gambarnya ya dan ini dia tv-nya yang sudah saya pasang frame-nya ya dan gambarnya sudah full ya yang tadinya hanya separoh dan kita akan coba kasih input audio dan videonya ya kita lihat hasil gambarnya dan ternyata sudah full ya dan demikian tadi video singkat tentang bagaimana memperbaiki tv dengan kerusakan gambar blank hitam dan hilang setengahnya ya ternyata tidak harus ganti panel ya kita bisa akali terlebih dahulu dengan menjemper salah satu tegangan yang hilang kita ambil dari tegangan yang lain ya semoga video tadi bisa memberikan manfaat buat semuanya dan jangan lupa tekan tombol like terus komen share ke teman-teman sahabat dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh